Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel kami, Airspace Review, agar kalian menjadi orang pertama yang dapat menonton video kami. Oh iya, jangan lupa untuk dibunyikan juga loncengnya. Hai Sobat Setia Airspace Review, jumpa lagi di channel kami dengan pembahasan pesawat tempur yang aneh-aneh kali ini. Sebuah video di channel YouTube memperlihatkan pesawat F-16 fighting Falcon dan MiG-29, Fulcrum milik Angkatan Udara Polandia, sedang mencegat pesawat angkut Ilusin-22. Yang dikawal sejumlah Su-27 Flanker Angkatan Kedergantaraan Rusia. Ada beberapa hal yang menarik untuk disimak. Pertama, selain F-16, MiG-29 yang sama-sama buatan Rusia digunakan Polandia untuk mencegat saudaranya sendiri. Khususnya Su-27 dan IL-22 dalam hal ini. Yang kedua, tampak F-16 sampai menurunkan rodanya, landing gear, untuk mengimbangi laju kecepatan rendah pesawat bermesin turboprop IL-22 tersebut. Tidak dijelaskan di mana tepatnya proses perjagatan itu dilaksanakan. Video sendiri diunggah pada 12 April 2020. Defense Block menyebut, pesawat Rusia itu sedang terbang di atas perairan internasional Baltik menuju ke Kaliningrad. IL-22 Code B merupakan salah satu pesawat komando udara Rusia. Pesawat ini merupakan pengembangan dari IL-18 Code. Belasan IL-22 masih digunakan oleh Angkatan Kedidikan Tanaan Rusia. Sementara IL-18 sendiri sebelumnya lebih banyak digunakan sebagai pesawat angkut komersial. Pesawat ini diproduksi lebih dari 670 unit pada kurun 1957 hingga 1985. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax